Disitu ada tertera seolah-olah Kak Yogi ini akan maju sebagai DPR RI. Ngapain lagi? Kan sudah cukup. Kalau Aula mengizinkan. Kalau Aula dan Cahimin mengizinkan. Kak Yogi selaku anggota partai juga mengamini kalau Muhammad Iskandar jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarabat Channel. Sarabat dulu dong. Iya, silahkan minum kan. Nah, kemarin saya sudah menghadirkan salah satu sanggar seni Pala Ketoda. Hari ini bersama saya lagi di Sarabat Channel. Saya menghadirkan apa ya, tokoh pemuda lah. Tokoh masyarakat bisa dibilang. Beliau ini sudah lumayan banyak lah balihonya. Kalau Kak Taufika masih bilang sudah pernah dipanggil Kasat Lantas. Karena banyak terjadi kecelakaan lalu lintas karena lihat fotonya beliau di billboard. Beliau adalah Pak Daniel Lasimpo atau yang akrab di sahabat dengan Kak Yogi. Apa kabar Kak Yogi? Alhamdulillah, kabar baik. Kak Yogi ini, saya bingung pasang-pasang billboard dan lainnya. Sebenarnya Kak Yogi ini siapa? Ya. Ya, harus dijadari tahu siapa Kak Yogi ini? Aktivitas selama kan memang saya di dunia politik. Oh, dunia politik memang. Oke. Dulu dari 98 jadi aktivis apa segala macam. Oke. Belakangan kan jadi berbisnis aja. Oh, berbisnis. Jadi kesehariannya berbisnis, Kak? 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir, oke. Nah, kan saya memang ini Pai nih yang atur kita punya podcast ini, Kak. Pai dengan Andri nih. Jadi saya lumayan harus searching lagi dulu. Kayak Yogi ini siapa sebenarnya? Ternyata, patas Andri kemarin suruh. Coba kok bikin dulu review untuk selamat dan sukses Simple Jack. Ternyata kayak gini salah satu yang punya Simple Jack. Tepuk tangan, luar biasa. Tunggu, Kak saya mau tanya. Salah satu owner ya? Iya, salah satu owner ya. Saya mau tanya, kenapa kakak mau bikin lagi Simple Jack? Lalu kemudian kan sudah ada Gojek, ada Grab, ada Maxim. Kenapa Simple Jack harus hadir lagi di Kota Palu, Kak? Di era digital ini kan kita dituntut punya karya, punya ide. Oke, siap. Saya kira gak ada salahnya. Anak-anak muda yang punya ide bagus, kita fasilitasi. Oke. Gabung, kita sama untuk bangun bisnis ini. Oke. Memang kan dibandingin dengan usaha-usaha startup yang lain, Simple Jack masih tergolong. Baru lah, baru. Bukan di bawah, kalau di bawah insya Allah akan ke atas. Insya Allah. Amin, amin. Berkat usaha. Tapi, menurut saya ide Simple Jack ini kan sebenarnya sudah ada sekitar dua tahun lalu. Dua tahun lalu, Kak? Cuma, kolab, bukan, kolab, saya dengan beberapa teman-teman, termasuk ada Andriap, segala macam, coba membangkitkan ulah usaha ini. Wow, berarti ini baru bangkit lagi nih, Simple Jack. Tapi masih jalan nih, jangan-jangan kolab lagi. Tidak, masih jalan. Dekal Andri, kolab lagi. Masih jalan. Masih jalan, Kak. Simple Jack masih jalan. Iya, tapi kan harusnya Simple Jack tidak harus hadir aja. Mohon maaf ini, Kak, bukan mau kritik ini. Tapi, sudah terlalu banyak ojek online. Simple Jack, apa perbedaannya dengan ojek-ojek lain? Simple Jack itu, ini bukan soal rasis, ya? Iya, siap. Jadi, Simple Jack itu karya anak muda, lokal Palu. Orang Palu asli, Kak? Orang Palu. Wah, luar biasa. Ya, jadi. Ini saya baru tahu ini, Kak. Itu yang penting diapresiasi. Oke. Kalau, apa, startup-startup, perusahaan startup yang lain ini kan, servernya sudah ada di Cina, ada di Singapura. Bahkan ada yang jadi Menteri. Di Rusia. Jadi, tiap perlu lagi di Super. Kalau itu, saya nopor. Oke. Sehingga, itu yang membuat Kak Yogi mau mensponsori, karena anak daerah asli ini yang bikin aplikasinya. Iya, memang dari segi transaksi, startup-startup itu kan, dalam keseriannya kan besar. Oke. Tapi uangnya tidak berputar di Indonesia. Oh, iya. Di luar. Karena servernya di luar, bukan di sini. Iya, jadi saya makan di sini, bera di luar? Iya. Wah. Nah, saya mau bagaimana kita berusaha di sini, bera di sini, bera di sini, makan di sini, dan bera di sini. Wah, coba tangan. Luar biasa. Jadi, luar banyak itu sponsornya, Kak Yogi. Jadi, tapi setelah itu, Kak Yogi juga, kan kita kemarin sempat diskusi nih, Pak Yogi, kita mau bahas apa dengan Kak Yogi ini? Beliau juga pengen bicara soal pariwisata. Nah, kebetulan saya kemarin sudah podcast dengan Duta Wisata. Sebenarnya, kenapa Kak Yogi ngebet mau bahas soal wisata? Apa yang salah dari pariwisata di Kota Palwin atau di Sulai Setengah ini? Bukan salah dari pusatwisata, tapi pengolahan yang belum maksimal, menurut saya. Contohnya, Kak? Ya, kan? Banyak kan tempat desinasi di Sulai Setengah. Oke. Tapi kan, apa, kampanye publiknya kan... Masih kurang? Masih kurang. Oke. Nah, kayak apa, pulau apa yang di Donggalah sana, di ujung? Ah, ada pulau dong, enggak lah? Apa, yang Pasoso. Oke. Saya baru tahu itu, Pak. Itu kan tempatnya, apa namanya itu? Penyu. Oke. Terus, ya selama ini kan yang dikenalkan cuma Togian. Togian. Tuh. Terus... Kalau di sini Tanjung Karang, Pak. Tanjung Karang. Kalau di... Itu pun di lokal sini aja yang tahu, kan? Oke. Tapi di tingkat nasional maupun dunia, gimana? Nah, ini soal-soal kampanye saja. Oke. Iya. Memang, bicara soal pariwisata kan kita tidak bisa kayak Bali. Betul. Bali itu dibangun, itu memang dari perangkatnya dari awal, regulasinya, setelah macam, semua mendukung. Pariwisata. Tapi minimal, bagi saya, di Sulteng itu, ada satu, kalau istri saya sama beberapa teman-teman itu, di Sulteng harus ada namanya one district, one destination. Wah. Oke. Jadi, satu kecamatan itu minimal ada tempat pariwisatanya. Oke. Satu kecamatan? Iya. Oke. Agar? Oke. Oke. Tidak ada tempat pariwisatanya yang penting, manajemen pengelolaannya yang penting. Saya terus terang, saya baru tahu juga kalau ada pulau di Donggal, Kak. Nanti, Kak Yogi kasih tahu. Yang Pak Soso itu. Pak Soso. Itu sudah lama. Berarti mungkin memang kampanyenya memang masih bura. Kampanyenya yang tidak... Tidak menyentuh anak-anak muda. Kalau menurut Kak Yogi sendiri, cara mengkampanyekan yang baik dan benar supaya bisa dikenal luas pariwisata kita di Indonesia? Harus duduk semua para pihak, para punya kepentingan soal bagaimana pengusaha-pengusaha pariwisata, pemerhati kita soal ini duduk, merencanakan bagaimana pengelolaan dan manajemen pengelolaan pariwisata yang baik. Sepakat, sepakat. Soalnya begini, Kak. Saya melihat, mohon maafin, bukan sekali lagi saya juga kan tidak tahu. Saya orang awam juga. Cuma saya lihat setengah-setengah ini pemerintah, baik kabupaten ataupun provinsi ataupun kota, mengelola pariwisata. Kayak misalnya ada Tanjung Karang, ada pusat laut. Dua-dua itu sebenarnya tidak terlalu menarik sekarang. Karena tidak ada yang difokuskan. Mau fokus satu, sehingga bisa lebih bagus. Ada daripada kita mau urus semua, tapi kemudian sama-sama jelek hasilnya. Mending satu, tapi bagus. Kelemahan kan kita di situ, semua dikerjakan, tapi tidak ada berhasil biar satu. Betul, betul. Seolah-olah supaya mau dibilang banyak kerja saja. Kenapa bukan sekalian ini? Harusnya, ya kan faktanya begitu. Seharusnya kan, apa, fokus satu, biar dilihat hasilnya kan. Ya, jadi itu jadi pilot project. Ah, pilot project buat ini. Kalau ini kan enggak. Cuma bedanya, roket jadi bakar-baker. Saya juga siap sih kalau mau dikasih roket. Ada, 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 roket ada. Nah, ini Kak Yogi juga. Seperti temanku di Tokrongan. Bukan. Tidak, temanku di Tokrongan begitu, Kak. Kalau dia cabut Cina, dia, Kak. Kalau saya lihatkan ini, nanti brandnya ke syuting. Sudah-sudah, sudah-sudah, sudah-sudah. Siapa tahu nanti ke depan sempurna bisa masuk, ya. Sekurang ini, kan. Dari peru-peru bahasa kita. Siap. 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 Kak Yogi mau bakarkan saya kayak Pak Hidayet, tidak ya? Tidak usah ya? Boleh juga. Boleh juga. Tunggu, Kak. Tapi Kak Yogi ini sudah banyak sekali billboardnya bertebaran di mana-mana. Lalu kemudian Kak Yogi bilang, Kak Yogi adalah seorang pebisnis. Lalu kemudian, kalau saya sudah lihat rumahnya Kak Yogi juga. Kak Yogi ini kan, ya bisa dibilang tidak miskin lah. Tidak juga kaya. Tidak usah saya bilang kaya, apa saya belum pernah dikasih pegang ATM-nya Kak Yogi. Jadi saya tidak berani bilang Kak Yogi kaya. Tapi tidak miskin lah. Miskin kaya kan relatif. Cuman, disitu ada terteras seolah-olah Kak Yogi ini akan maju sebagai DPR RI. Ngapain lagi? Kan sudah cukup. Insya Allah. Memang ada niat kita. Iya, tapi kan ngapain lagi? Kalau Aula mengizinkan? Kalau Aula dan Cahimin mengizinkan? Kan tergantung popularitas dan elektronik. Iya, mantap. Kalau isi tas sudah oleh, okelah ya. Insya Allah. Tapi Kak, kenapa Kak? Mau maju lagi Kak? Kan sudah berkecukup kan? Kalau sudah ada niat, berarti ada alasan tertentu. Apa sih yang mau diperjuangkan? Banyak hal punya Seles Tengah ini. Dari 13 sekopaten kuota aja kan. Maksudnya apakah Kak Yogi ragu dengan 7 perwakilan kita yang ada di Seles Tengah sekarang ini? Tidak juga. Sangat tidak ragu. Mereka bekerja bagus. Kan kita punya hak konstitusi juga. Untuk maju. Soal dipilih atau tidak dipilih, nantinya itu kan urusan lain. Tapi sebagai salah satu putra Seles Tengah, saya berniat untuk maju. Maju, kaya? Di Seles Tengah, Kakak mau fokus di mana? Kalau misalnya, ini kita berandai-andai lah. Kalau misalnya Kakak terpilih nih. Dan duduk di komisi-komisi berapa yang sebenarnya Kakak incar-incar? Saya maunya fokus ke soal bagaimana bicara soal konsep mengurangi soal pengangguran di Seles Tengah. Oke. Masuk di komisi berapa itu Kakak? Pengangguran komisi berapa itu? Pembangunan kaya komisi berapa itu Kakak? Oke, di situ Kakak. Kenapa? Kan tingkat pengangguran di Gota Palu di Seles Tengah lumayan tinggi Kakak? Tinggi loh. Karena ada Merowali kan sudah lumayan mencapu pekerja-pekerja itu. Ah itu dia. Kenapa Kak? Dari sekian ribu terang kerja di perusahaan-perusahaan besar itu kan bisa dihitung berapa yang lokal. Oke. Saya punya ide soal itu. Selama ini kan ada kan namanya BLK. Iya. Dan beri selamat idul ada Kak. Ada tadi saya lihat fotonya siapa. Baletan kerja. Iya. Tapi kan outputnya kan tidak jelas. Bukan tidak jelas. Tuh. Nah, berapa persen sih dari hasil BLK-BLK sekarang ini yang bisa diterima oleh misalnya perusahaan-perusahaan besar yang ada di sini ada. Misalnya CPM. Oke. Imi, Donggi Sinoro. Oke. Terus ada nanti mungkin GNI mau bangun. Oke. Kalau saya, apa, cita-cita saya bagaimana ke depan pemerintah daerah punya namanya BLK tematik. BLK tematik. Beda dengan BLK sekarang? BLK tematik itu misalnya begini. Pemda bikin namanya BLK tematik, BLK tambang khusus. Oh iya, jadi dia ada temanya. Temanya itu BLK parwisata, BLK tambang. Oke. Jadi lebih jelas. Lebih jelas. Misalnya BLK tambang. Oke. Panggil CPM. Iya. Minta mereka ngajar, pakai kurikulum mereka. Panggil juga IMIB, pakai kurikulum mereka. Tuh. Iya. Misalnya setiap keupatan, berapa orang anak muda yang belum, apa? Yang belum bisa dilatih, belum dilatih. Bukan, bukan. Yang belum punya kerja segala macam, dilatih di BLK itu. Dan belum punya keterampilan. Keterampilan. Iya. Outputnya, sudah pasti diterima itu. Karena yang latih kan, dorang. Mereka. Iya. Harusnya dorang terima. Harusnya mereka terima. Karena sudah pakai dosen dari mereka. Iya. Kurikulum mereka. Iya. Iya kan? Iya. Terus, apalagi mereka begitu melamar kerja, itu sudah diterima. Nah, itu artinya, mereka tahu kualitas yang harus mereka terima. Oke. Karena kenapa? Sudahlah. Pemerintah cuma fasilitasi gedung pelatihannya. Eh, dosen dan kurikulumnya dari mereka-mereka. Betul. Nah, saya sepakat kalau itu, Kak. Cuma kan, Kak Gwilan tadi, berapa banyak sih pekerja lokal yang diterima di tim. Kadang-kadang juga pekerja lokal kita tidak punya, tidak punya skill, Kak. Ah, karena tidak punya skill itu, makanya solusinya itu disoal bagaimana pemerintah membangun. Jangan panjang, Kak. Harus. Harus. Karena kalau mau membangun, mau kasih kerja orang, lalu kemudian hanya persoalan dia anak daerah, tapi tidak punya skill, rugi juga perusahaan. Justru karena tidak punya skill, salah satu alternatifnya adalah itu. Oke, keren-keren. Keren-keren. Saya sepakat sih dengan Kak Yogi kalau itu. Cuma Kak, Kak Yogi sekarang selain di partai apa sih, Kak? Partai Kebangetan Bangsa. Oh, PKB, Kak. Oh, PKB. Tapi bukannya Kakak pernah diberinya? Di apa? Diberinya. Itu lima tahun lalu. Oh, lima tahun lalu. Kenapa tidak lagi, Kak? Eh, ini... Bukan itu, Kak. Ini terlibatkan. Kerjanya siapa itu, Kak? Enggak tahu. Tidak boleh. Tidak boleh. Pak Jempaning saja, kan? Tidak boleh menolak. Pak Jempaning saja, kan? Tidak boleh menolak. Pak Jempaning saja tadi itu. Saya senang dengan Kak Yogi. Karena sekedar informasi, teman-teman. Kayak gini, bukan kemudian nanti mau dekat-dekat pemilihan lalu, kemudian dia pasang billboard. Dia juga sudah berbuat untuk anak-anak muda. Ini informasi ini. Kemarin Kak Yogi juga sempat beli bajunya Kalaumang. Borong. Padahal tubuhnya cuma satu, tapi beli berapa, Kak? Beli berapa, Kak? 60 sin, ya? 60 sin, luar biasa. Tapi cindas CG3 tidak di nonton. Saya baru tahu cindas CG3. Tapi Kak, kenapa Kak mau bantu mereka? Mohon maafin, Kak. Belum tentu juga mereka pilih Kakak. Ini soal bukan mereka pilih saya tidak. Iya. Ini kita bantu karena kreativitas mereka. Oh, luar biasa itu. Tunggu tangan. Karena rugi Kak, misalnya, membantu anak-anak muda yang biasanya, mohon maaf, biasanya kalau tokoh-tokoh politik membantu, sudah pasti ada bargaining-nya. Kalau setiap bantuan dianggap sebagai investasi politik, pasti orang akan lihat rugi. Tapi kan kita bantu karena mereka kreatif saja. Keren, keren, keren. Tapi Kak, mau nonton rencananya Kalaumang? Insya Allah. Oke. Insya Allah saya nonton. Iya, karena begini Kak, sudah banyak sekarang anak-anak kreatif di Palm. Sudah, kan Pak Lu sudah terpilih sebagai kota film ini, Kak. Jadi kota film, kota video, dan kota animasi kalau tidak salah. Jadi harusnya saya sepakat kalau misalnya tidak semua bantuan-bantuan itu harus ada kepentingan politiknya. Iya, karena kebanyakan sekarang. Kenapa itu, Kak? Kenapa harus, kalau orang bantu harus dipilih saya? Saya salah seorang yang menganggap ide itu mahal. Keren, keren. Dan itu tidak bisa dihargai dengan apapun. Siap, siap, siap. Simple Jack misalnya. Oke. Karena mungkin saya punya modal, saya tidak boleh punya saham lebih di dalam. Oke. Tapi yang bangun server segala macam itu yang harus punya saham lebih. Karena ide itu mahal. Oke. Kita cuma support saja. Keren, keren. Tapi karena Kak Yogi sudah terlalu banyak billboard, jadi Kak Yogi ini sudah harus siap terima proposal-proposal 17 Agustus. Itu sudah diterima. Kalau itu sudah pasti. Sudah diterima. Sudah terima. Ya, karena kita sudah ketik proposal juga ini, Kak. Siap. Sudah siap. Untuk Idul Ada sudah ada juga. Siap, diterima. Ya, langsung. Eh, Kak, sebenarnya Kak akan mengharapkan anak-anak muda. Karena Kak ini kan salah satu ini kalau bisa dibilang pengurus bidang pemuda. Berarti urus pemuda juga. Kalau Kak lihat anak-anak muda di Palu, saya cuma Palu dan Sulai Setengah lah khususnya. Apakah mereka sudah bisa bersaing dengan anak-anak muda di Pulau Jawa? Soal bersaing atau tidak itu kan soal urusan lain. Oke. Tapi satu, saya mau katakan sama teman-teman. Jika kau punya ide, kau punya jaringan, dan punya skill, punya modal. Modal dalam arti bukan modal, modal bukan cuma dia dari, modal itu dalam bentuk uang. Atau kau bisa merubah dunia. Wah. Karena begini, Kak. Kalau saya melihat teman-teman di Palu sekarang sudah mulai aktif, bikin-bikin film dan lain-lain. Dan ini kesulitan mereka untuk mendapatkan support-support. Dan saya rasa juga kalau kayak Kak Yogi begini kan, harusnya ya bisa lah membantu teman-teman dalam hal pembuatan film misalnya, pembuatan konten-konten kreator misalnya. Kalau itu baik apa soalnya? Tidak ada masalah. Tanpa harus bargaining politik ya? Tidak ada. Tapi rugi loh, Kak. Kalau semua dinilai sebagai investasi politik, pasti ide anak-anak muda ini tidak akan maju-maju. Makanya tadi saya bilang, kalau kau punya ide, punya modal, punya jaringan, punya kesempatan, itu yang penting. Tidak ada. Kau bisa merubah dunia. Keren, keren. Keren, keren. Kau bisa mengubah dunia. Boleh. Kau punya dunia, ini naik, apa. Saya sebenarnya senang sekali nih bisa berdiskusi dengan Kak Yogi, terus bisa mendapatkan pelajaran yang... Tunggu, Kak Yogi ini stay di Palu atau di Jakarta? Palu, Jakarta. Oh, di Jakarta ada juga rumah? Karena kerjaan. Oh, Jakarta kerja gak? Oke. Saya ini sebenarnya masih pengen banyak sih sebenarnya berdiskusi dengan Kak Yogi sebenarnya. Cuma kan Kak Yogi ini sebenarnya banyak tamunya. Dan dia sebenarnya mau ke Foodies rencana ya, Kak? Insya Allah ini ada yang menunggu. Tapi tunggu gak? Begini gak? Kenapa Kak Yogi mau datang di Sarabat Channel? Kak Yogi lihatlah ini studio hanya kecil, lalu kemudian teman-temannya juga belum profesional. Lalu kemudian Kak Yogi dengan segala kesibukan mau duduk di Sarabat Channel. Siapapun undang kita, mau siapapun dia, kalau diundang dengan hormat, pasti kita datang juga dengan terhormat. Makanya tadi saya bilang, ide itu mahal. Bukan soal space-nya, bukan soal tempat apa segala macam, tapi ide teman-teman untuk bikin podcast ini, itu yang mahal. Dan itu harus dihargai. Terima kasih. Jadi kalau Kak Yogi lihat Sarabat Channel sejauh ini, pasti Kak Yogi nonton juga. Saya dengar sampai Boni Kak Yogi nonton, Akbar Supratman Kak Yogi. Berarti penonton lama Sarabat Channel. Penonton lama. Kalau Kak Yogi lihat, bagaimana sih Sarabat Channel ke depan? Bisa seperti apa? Atau ada kritikan? Atau ada masukan mungkin? Saya kira, apa, ini kan era digital ini kan, bukan memaksa ya, tapi mengkondisikan kita untuk membuat ide-ide baru. Sarabat Channel ini kan, cuma ini saja, ada hal yang harus diperbaiki dari segi teknisnya. Sudah cukup bagus. Mungkin studio saja yang perlu diperbesar sedikit. Pak, panas ya? Ya. Ini saya kira sudah lebih banyak orang mengeluasi daripada narasumberku selama ini. Makanya bukan narasumberku mengeluasi. Maksudnya kok menyumpang apa di Sarabat Channel? Kok mengeluasi? Siap, siap. Mohon maafin, Kak. Bukan saya singgung, Kak. Oh tidak. Biasa. Karena memang, saya sengaja sih, Kak, tidak membuat nyaman Sarabat Channel ini, tidak dengan AC. Karena saya punya editor ini, tukang tidur, Kak. Jadi kalau AC terlalu nyaman, dia tidur terus di sini nanti. Jadi bukan bau haru di sini, bau wilbak. Tapi, Kak, misalnya nih, kalau misalnya, Kakak sudah mulai turun-turun ini? Konsolidasi DPR ini? Sudah mulai. Berarti ada niat betul, Kak? Niat. Oke. Kan untuk apa kita pasang bil baru dimana kok enggak. Iya, iya. Rugi percuma kok enggak. Terus ada enggak, tim suksesnya Kak Yogi yang, kayak misalnya, mohon maafin nih, kayak Siga Merah, kayak begitu, sahabat Irwan Lapata, atau Gerilia, gerakan Imbel Deli. Kalau Kak Yogi sendiri ada enggak? Yang selanjutnya cuma, baru mau deklarasi, jaringan Danela Simpo. Disingkat? JDL. JDL? Wow. Tapi Kak Yogi punya, mohon maafin nih, saya harus, Kak Yogi punya saingan di PKB, lumayan berat sih, Kak. Karena kemarin beliau hampir masuk. Tidak apa-apa. Justru bagus. Oh, justru bagus. Tuh. Saya takutnya Kak Yogi hanya jadi pimpinan kedua, apa, urutan kedua nanti. Karena dia sudah membangun jaringan sejak lama. Maafin nih, Kak. Lebih baik kita bercerita jujur. Iya, betul. Iya. Pahit-pahitnya ya. Iya, pahit-pahitnya. Makanya saya bilang, bagaimana menurut Kak Yogi, kesempatan Kak Yogi untuk bisa duduk di DPR RI, karena saingannya Kak Yogi ini cuma beda sedikit dengan Ibu Sakina kalau disalah kemarin. Bagi saya tidak ada masalah. Oke. Iya kan? Jangan pernah takut gagal ataupun takut kalah. Karena takut kalah dan takut gagal itu pasti takut menang. Wah, wah, wah. Sudah permintaan itu. Jedak-jeduk semua nanti juga. Nanti kita lebih ken. Tenang saja. Oke. Karena begini, Kak. Saya khawatir kalau Kakak... Tidak. Apakah saya mau kasih minta jaminannya Kak Yogi ini? Takutnya nanti, ini kan bahasa politis. Tidak bisa terlalu kita percaya. Maafin. Kan hari ini bisa Kak Yogi bilang, wah, saya kan tidak perlu saya dipilih. Yang penting teman-teman berkarya kasih. Ada karya. Saya bisa bantu tanpa perlu teman-teman pilih. Ini bahasa politis. Apakah ada jaminannya? Apa itu? Ada jaminannya Kak Yogi tidak akan berubah setelah nanti misalnya terpilih atau tidak terpilih. Itu harus ada jaminan loh Kak. Ini malah STNK, BPKB. Terpilih tidak terpilih saya begini-begini saja. Siapa jaminannya Kak? Siapa? Kehidupan saya begini-begini saya tidak ada. Oke. Karena... Dan benar-benar apa? Karakter saya sebagai seorang Daniela Simpo tidak berubah. Ini harus direkam Kak. Karena ini menjadi apa ya? Bisa dikatakan jejak digitalnya Kak Yogi nanti. Kalau itu iya. Pasti. Kalau kemudian nanti Kak Yogi bohong. Ini saya putar ini. Iya kan? Tidak ada masalah. Iya kan? Iya kan? Karena begini Kak. Meskipun mungkin kan kita tidak pernah tahu 2024 apa yang terjadi. Mungkin saya pun tidak akan memilih Kak Yogi. Tapi saya berharap orang seperti Kak Yogi ini bisa duduk di refereri. Tepetang. Amin. Amin. Karena bentuk kepeduliannya nyata. Justru itu saya mau. Karena kritik itu penting. Iya. Kalau tidak ada kritik kita pasti juga apa salah-salah lurus-lurus saja. Iya kan? Jadi kayak bos. Kan ada juga asal bapak senang. Kan ada juga politisi anti kritik. Kalau kita tidak ada bebas. Siapa yang kritik? Saya tidak mau sebut. Karena banyak sekali politisi ini juga yang ini Kak. Yang paypul. dia dia sudah tidak saleh tidak ridah juga bakasi kita. Iya. Jengkelnya itu Kak. Saya kalau sudah ada orang biasa kita minta bantuan. Mohon maaf. Biasa kita minta bantuan. Tidak ada dia ridah dan kita. Tidak ridah dia. Baru tidak saleh juga orangnya. Wah. Jengkel botu saya. Kalau ada yang begini. Itu kira-kira kenapa Kak? Kalau saya sih soal saya memberi urusan politik urusan lain. Iya. Tapi menurut Kak kenapa ada politisi yang seperti itu? Tiba-tiba dia oh mau juali kota saya. Tapi dia paypul. Bakasih tidak ridah. Tidak saleh juga orangnya. Itu kan karakter masing-masing orang. Iya. Sama tahu. Mau dipancing-pancing sama tahu. Itu kan tidak boleh tidak boleh gugat karakter orang. Oh tidak biasa gugat. Tapi bahaya itu Kak. Seorang politis tidak boleh begitu Kak. Itu hak dia lah. Apalagi kalau kita bisa ditahu. Ya sudah lah. Saya masih mau. Bagaimana Andre? Benar itu? Bagaimana? Iya. Saya suka orang begitu Kak. Jadi seorang politis itu harus siap keluar uang. Karena uang mati nih Kak. Iya. Karena tidak ada pengembalian. Tidak bisa hitung untung di politik. Tidak. Wah 300. Apa 300 itu? Saya baru dapat informasi. Bukan 300. 200. Kan memang tapi kita bicara PKB sih. Saya mau bicara PKB sih. PKB ini yakin mau calonkan Cak Imin jadi presiden. Mohon kepingin kan. Semua pimpinan politikan pasti punya sisanya-sisanya seperti itu. Iya. Itu wajar lah. Wajar kayak. Iya kan? Apakah nanti berkoalisi dengan partai manapun ya itu bisa nanti. Iya. Karena saya dengar nanti PKB ini ada sudah julukan Pramuka nanti. Oh karena deklarasi kemarin. Prabowo Mohamim Iskander. Saya kira bagus kan. Berarti responnya dibawa bagus dong masyarakat. Jadi kalau Kak Yogi selaku anggota partai juga mengamini kalau Mohamim Iskander jadi presiden. Harus. Sebagai kehadir. Kita dukung. Meskipun elektabilitas. Tunggu tangan. Oke. Tunggu tangan. Terkesin. Meskipun elektabilitas dibawa ini. Kan tergantung. Lihat. Kan tidak mungkin PKB mencualangkan sendiri partainya. Kan tidak cukup. Mohon maaf ini saya harus bukan saya karena beda warnain. Bukan kan. Tapi kan kita harus tahu diri. Kan saat ini kan PKB cuma berapa persen di depan. Iya. Harus berkoalisi. Iya. Ya kan. Kan nanti dia apa koalisi yang menentukan. Apakah apakah Pak Muhammad Oke. Gus Muhammad bisa jadi 01 atau jadi 02. Ini nanti jadi Gus Yogi juga kan. Oke. Itu yang menentukan nanti kita lihat lah di pertandingan 2024. Yang paling penting adalah setiap kader harus meyakini ketua partainya bisa menjadi presiden. Iya. Itu tuntutan partai. Tuntutan partai. Kalau memang apa elektabilitasnya mendukung kenapa tidak. Oke. Semoga sih saya saya jangan semoga lah. Nanti kita lihat lah apakah Cahimin bisa bersaing. Kalau kalau saya lihat sih mohon maaf bukan Cahimin ini bukan tidak pantas. Mungkin karena kurang turun di masyarakat sehingga di bawah lah dia punya survei. Itu kritik. Itu bagus. Kan saya sebagai orang PKB kan bisa menjelah memberi masukan kebaratnya harus rajin-rajin turun. Harus rajin-rajin turun. Bawa sembako kasih ke sini. Apalagi kan iju sih sama nih PKB. Kasih perhatian lah kita orang ini. Kritik itu kan beda dengan protes. Iya, iya. Saya tidak pernah protes. Kalau kebijakan saya protes. Ini memang kritik sebenarnya. Karena menurut saya mohon izin lagi PKB Mas-mas ini ada kader baru PKB juga di depan. Mohon maaf. Kalau segera informasi di belakang layar ini ada Fahad Bahir tepuk tangan. Jadi PKB juga harus bekerja keras. Kalau saya melihat tanpa melihat menurut saya yang paling menang personal branding di media sosial adalah demokrat. Menurut saya sebagai anak muda dia mampu membuat ketua umumnya seolah-olah seksi untuk menjadi calon presiden. Itu yang belum dimiliki PKB. Mohon maaf. Lebih saya jujur. Itu kritik kok. Artinya ada yang salah dari strategik kampanye kita selama ini. Mungkin keliru. Jangan bilang salah juga. Ada yang kurang dari strategik kampanye kita. Ada yang kurang. Betul. Betul. Itu masukan bagi kami supaya memperbaiki kampanye. Ini kan saya pernah tanyakan saya pernah tanyakan dengan Pak Anwar Hafid. Saya pernah tanyakan dengan Pak Anwar Hafid. Kira-kira kalau Kak Yogi memilih misalnya diadapkan dengan pilihan oke lah Kak Yogi bisa jadi DPRRI tapi Cah Imin tidak jadi calon presiden. Atau Cah Imin yang jadi presiden tapi Kak Yogi gagal DPRRI. Itu pilihan yang sulit. Sebagai kader partai mana yang harus diperjuangkan duluan? Mana yang kagak pilih? Misalnya kalau ada pilihan begini. Ini di tingkatnya sana kan koalisi ini kan masih merabai-rabai. Jawabannya politis sekali. Tidak berani gitu ya. 2024 saya terpilih atau tidak ataupun Gus Mohim terpilih atau tidak tidak jadi presiden artinya rakyat Indonesia belum atau iya belum meridoi belum meridoi belum meridai belum memilih kita dan belum saling kalaupun saya belum terpilih lewat W105 artinya W105 tuh belum mau saya ke atas iya mungkin masih mau Kak Yogi duduk-duduk di warku pramuka gitu ya tapi saya gak harapan saya dan teman-teman Sarabat Channel meskipun nanti misalnya kita tidak jadi tim suksesnya Kak Yogi mungkin tapi Kak Yogi tetap menganggap kita sebagai adik-adik oh iya jadi meski dia bukan orang saya dia harusnya dibantu perbedaan politik dan perbedaan pandangan politik itu biasa tapi personal harus tetap silaturahim harus tetap berkawan karena jangan sampai kita berteman karena kepentingan politik iyalah tapi politik bisa membuat kita berteman masa hanya karena beda politik kita bermusuhan kan betul luar biasa Kak sebelum Kak Yogi bikin kasih sedikit harapan untuk Sarabat Channel kedepannya Sarabat Channel kedepan mudah-mudahan apa dengan podcast-podcast model kayak gaya santai begini viewer-nya makin banyak amin 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 kan kita ini kan dengan dengan model dunia sekarang kan tersebut yang serius-serius iya yang santai-santai tapi bermakna iya daripada saya tidak mau undang Kak Yogi sebagai orang yang saya tende-tende mohon maaf ini tapi juga harus saya kritisi kok itu harus iya dan tanpa kritik kita tidak bisa maju iya betul sepakat perlu Kak Yogi ingat belum ada baliho-nya Kak Yogi di Pak Lebar hari ini kalau Kak Yogi bawa kita pasangkan suara 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 berdampingan nilfad barir bukan iklan buba calik terima kasih terima kasih saya selalu semoga Kak Yogi bisa duduk DPR Fahad Balher bisa mewakili DPR di kota kita tunggu nanti Amin 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 karena Kak Yogi juga banyak urusan tapi saya terima kasih sehat selalu untuk Kak Yogi sehat selalu untuk tim suksesnya Kak Yogi Amin apa tadi JDL JDL Maju terus JDL jangan mau kalah dengan sahabat apa gitu jangan jangan pokoknya insyaallah berjuang bersama-sama nanti di Senayan Amin dengan teman-teman lain Amin Amin kita doakan kita doakan boleh kita doakan meskipun tiap coblos benar-benar Amin kita doakan Kak Yogi bisa jadi DPR Amin Biasa kan kalau pkb ini harus kita tutup dengan kifar ramah jelis iya kan subhanallah subhanallah bihamdi keasadal waanta wa astagfirullah wa tuhu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di Sarabat Channel Sabar-raba dulu dong Wah Sabar-raba dulu Sabar-raba dulu Sabar-raba dulu Sabar-raba dulu go